Tapi kodarullahnya pagi ini dapat amanahnya begitu, ya sudah kita ngemeng-ngemeng dikit lah. Biar kita bahagia semuanya. Bapak Ibu bahagia gak hari ini? Kenapa bahagia? Gak tahu. Kadang-kadang kita gak tahu kenapa bahagia aja gitu loh. Meskipun kalau kata Ustadz Irvi itu, kita mungkin bisa jadi belum tahu apa definisi bahagia dan senang. Itu beda. Kalau sudah masuk ke level bahagia, tadi ceritanya kan beda. Baik, tadi mungkin disinggung dan disentil sedikit sama Ustadz Irvi tadi pagi ya. Jadi kalau kelapa muda itu cocoknya buat yang masih muda. Kalau kelapa tua, cocoknya buat yang tua. Iya, iya, iya. Ya udah apa-apa lah. Semakin tua, semakin bijak, Ci. Semakin berkurang asamnya. Jadi kalau Bapak Ibu rasakan kelapa tua itu, itu gak se-asam kelapa muda loh rasanya. Dia lebih agak-agak manis dan lebih asam itu gak terlalu kerasa. Tapi semakin banyak santannya. Oh iya? Dan santan itu bermampaat luar biasa. Ustadz mau ngasih tahu bahwa santan gak sehat kan? Ah saya kasih tahu sekarang. Gak kena sama saya Ustadz, mohon maaf, mohon maaf. Karena beliau mengatakan, jangan sayur yang bersantan. Iya. Cuman kalau santannya, nah saya kasih tahu ilmunya. Bapak Ibu minum makan kelapa tua itu, kelapa tua itu Anda seperempat aja. Anda makan sehari, jantung Anda sehat. Seperempat. Nggak usah banyak-banyak. Banyak-banyak nanti buang-buang air. Seperempat aja. Makanya udah bener orang zaman dulu tuh kalau makan. Eh tadi topik apa saya mau ngomong? Terlupa pula. Biarkan lisan saya bicara aja lah. Allah yang gerakan juga. Saya malam udah ngomong sama Ustadz Erfi. Saya bilang, Ustadz kita besok ngomong apa? Nggak tahu. Saya bilang, bener kan? Bener.